Oke, masih lanjut ngomongin peran TBC Matupang nih sampai namanya diabadikan menjadi nama jalan. Beliau dikenal sebagai tentara intelektual dan konseptor peletak dasar-dasar kemiliteran Indonesia. Geser dulu bentar, gue mau bahas peristiwa besar apa aja sih yang menyematkan nama TBC Matupang di dalamnya. Pertama, terlibat aktif dalam perang gerija dalam agresi militer Belanda II. Kedua, dalam pemberontakan APRA, TBC Matupang pernah diperintahkan untuk ditembak mati sama Sultan Hamid II. Kok bisa? Ya karena pada 1950, TBC Matupang menjabat sebagai kepala staf Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ketiga, TBC Matupang berani berhadapan dengan Presiden Soekarno saat peristiwa 17 Oktober 1952 saat militer mengarahkan moncong-moncong meriamnya menghadap istana. Akibat dari adanya isu pencepotan KSAD dan KSAP.